Intro Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yayah Kholil Stakub menjawab isu keberpihakan NU kepada Capres Seperti diketahui, organisasi Islam terbesar itu kerap disebut mendukung Capres yang berasal dari kader NU, Caimin Seakan membantai suliar, pria yang kerap disapa Gus Yahya Membebarkan bahwa NU tidak akan pernah jauh-jauh dari Presiden Jokowi Rodo Pernyataan ini disambut tepuk tangan Ketua DPR RI sekaligus Bos PDIP Puan Maharani Gus Yahya menyampaikan hal ini dalam pidatonya pada pembukaan Musyawara Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Munas Konbes NU 2023 Hal ini diungkapkan Gus Yahya pasalnya Jokowi terus bersama warga NU selama dia menjadi Ketua Umum PBNU Pembukaan Munas Konbes NU 2023 ini dihadiri pula Ketua DPR RI Puan Maharani Serta para Menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Erick Thohir dan Mahfud MD Selanjutnya, Gus Yahya juga mengapresiasi Jokowi yang mengajak pimpinan negara Uni Emirates Arab untuk ikut membantu NU Salah satunya, PBNU kini sedang menjalin kerjasama dengan MBZ University for Humanities untuk mengembangkan sekolah demi studi-studi masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton